Hai ia memanen kakao jenis MCC 02 seperti ini rasanya sangat senang sekali ya karena kita bisa melihat sendiri besar biji dan besar buahnya itu sangat luar biasa kita hanya mengupas buah sedikit saja untuk wadah sebesar ini tuh tidak butuh banyak sehingga ini sangat luar biasa menyenangkan ini kita bisa lihat buahnya sangat besar-besar semuanya MCC 02 memang sangat luar biasa namun apakah klon MCC 02 ini bila kita tanam dari biji tanpa kita lakukan sambung samping atau sambung pucuk apakah buahnya akan tetap sama dan di depan ini kami perlihatkan gambaran contoh ini adalah MCC 02 yang kami tidak lakukan penyambungan ini murni dari biji yang kami biarkan dan kami pelihara dan untuk segi pertumbuhan karena kami memiliki beberapa tanaman yang satu ini luar biasa keunggulan daripada bentuk dan besar buah masih mengikuti indukannya kita bisa cek sendiri buahnya ukurannya sangat besar bahkan lebih besar daripada indukan dari MCC 02 ini meskipun bentuknya dia agak lebih lonjong namun dari segi bentuk buah dan struktur daunnya kami melihat itu masih sangat menyerupai indukan jadi ini sangat layak untuk kita kembangkan berbeda dengan beberapa yang lain jadi ini tidak semua bentuk atau sifat yang dimiliki indukan biasanya kita tanam dari biji itu melekat atau mengikut kepada generasi atau anakannya ada banyak yang telah kami coba dan ternyata ada beberapa pohon itu yang buahnya justru sangat kecil sekali bahkan ada yang sangat tipis dan ada yang sangat rentan terhadap serangan hama jadi kami menyarankan teman-teman yang mungkin memiliki niat untuk membudidayakan tanaman MCC 02 yang super besar ini lakukanlah teknis dengan cara okulasi baik itu sambung samping atau sambung pujuk karena ditakutkan jangan sampai kita menginginkan sifat dari klon ini ternyata itu tidak sesuai dengan harapan kita dan ini adalah hasil daripada biji yang tadi luar biasa semua sangat membahagiakan memang jika klon MCC 02 ini nah disini kami akan memperlihatkan gambaran mengenai biji dari MCC 02 yang kami kembangkan melalui tempel samping atau sambung pujuk dengan yang kami tanam dari biji ini ini kita bisa lihat sendiri kita akan membandingkan bagaimana kualitas biji disini secara jelas kita bisa melihat dari kulit buah MCC 02 yang kita tanam dari biji ini kulitnya bahkan terasa lebih tebal untuk ukuran biji justru agak sedikit kecil itu mungkin karena pengaruh kulit buah yang terlalu tebal sehingga bijinya ini tidak terlalu besar berbeda dengan yang bagian atas itu asli MCC 02 buahnya agak panjang dan besar namun secara keseluruhan kami rasa ini lumayan bagus karena ada beberapa pohon yang kami budidayakan tidak seperti ini mudah-mudahan dan waktu kami bisa spilih lagi jenis-jenis buah yang dihasilkan dari biji mudah-mudahan bermanfaat terima kasih